Dalam aturan pemilu, peserta pemilu wajib membuat akun rekening khusus untuk pemilu yang disebut dengan RKDK. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan dana khusus kampanye. Faktanya pemirsa, PPATK menemukan hal yang janggal, rekening kampanye ini tidak ada pergerakan transaksi, tapi kegiatan kampanye bisa berjalan. Pertanyaannya, pakai dana dari mana? Atau apakah ada kegiatan sembunyi-sembunyi supaya transaksi keuangan kampanye tidak terlihat bermasalah? Untuk membahas hal ini, sudah bergabung dari luar studio mantan kepala PPATK Yunus Hussein dan juga Dewan Pembina Perludem, Titi Anggrayne. Mbak Titi, Mas Yunus, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Pertama, saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, meresponnya seperti apa, Mbak? Apakah memang ada yang mau main-main dengan dana pemilu? Ya, temuan PPATK ini sejatinya bukan barang baru, Mas Anggi ya. Dari dulu, salah satu catatan kita adalah bahwa laporan dana kampanye itu atau rekening khusus dana kampanye tidak mencerminkan faktualitas atau kebenaran. Jadi, bahkan kami pernah melakukan penelitian. Penelitian itu diberi judul basa-basi laporan dana kampanye. Undang-undang pemilu kita memang mengatur bahwa setiap penerimaan peserta pemilu, peserta pemilu itu ada partai politik, ada pasangan calon, dan ada perseorangan untuk pemilu DPD. Itu wajib melalui rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Nah, RKDK ini diberikan, dilaporkan kepada KPU sebagai persyaratan pendaftaran sebagai peserta pemilu. Jadi, dari awal RKDK itu sudah didaftarkan kepada KPU. Nah, dari RKDK itu kemudian ada laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye itu ada tiga. Ada laporan awal dana kampanye, ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK, dan ada laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Nah, di awal itu adalah laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Kalau untuk pasangan calon, 14 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, selama ini uang yang beredar itu kebanyakan tidak melalui rekening khusus. Jadi, yang beredar ini melalui siapa? Melalui banyak pihak dan banyak pintu. Termasuk juga misalnya dana-dana yang beredar melalui relawan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang instrumen pengawasan kita dalam konteks pemilu itu sangat terbatas untuk bisa mengakses kepada kebenaran. Kalaupun ada misalnya audit dana kampanye, audit dana kampanye itu dilakukan hanya sebatas pada kepatuhan terhadap prosedur. Belum pada kebenaran dan faktualitas serta validitas laporan itu sendiri. Meskipun di dalam undang-undang pemilu itu ada ketentuan, Mas Anggi. Kalau misalnya ada laporan dana kampanye yang tidak mencatat penerimaan pengeluaran mencerminkan kebenaran atau kemudian bisa dikatakan ya laporan dana kampanye itu tidak benar atau keterangannya tidak valid. Itu merupakan tindak pidana. Itu ada diatur di dalam undang-undang pemilu kita pasal 496 dan pasal 497 undang-undang nomor 7 tahun 2017. Tapi selama ini ya tidak pernah terungkap. Dan apa yang disampaikan oleh PPATK itu mengkonfirmasi saja. Apa yang sudah kami tulis sejak lama. Dana kampanye sekedar basa-basi, tidak mencerminkan faktualitas, tidak mencerminkan kebenaran, semua mengklaim politik biaya tinggi, tapi laporan dana kampanye tidak menggambarkan hal itu. Itu yang realitas dana kampanye di pemilu kita yang bisa dikatakan tidak menjadi isu yang mendapatkan perhatian secara optimal baik dari pengawas pemilu ataupun dari publik dan apalagi dari peserta pemilu kita. Oke. Pak Yunus, jadi kalau misalnya tadi katanya Mbak Ruki, bahwa ini sebenarnya bukan barang baru gitu. Selalu ada celah-celah yang dilakukan untuk mengakali aturan dan lain-lain. Apakah ketika dulu PPATK juga menemukan hal ini, tidak memberi masukan Pak ke KPU dan juga Bawaslu? Kami memang selalu memberikan masukan dan kecendungan pasti transaksi mencuri yang itu meningkat terus ya, menjelang pemilu ya. Ini sebenarnya cerminan dari pemilu kita yang penuh dengan mani politik dan partai politik kita yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Ini cerminannya. Jadi yang dilaporkan itu kecil-kecil saja, tidak sesuai dengan kegiatan partai itu apalagi kalau partainya besar. Kemudian sumbangan-sumbangan melalui berbagai pihak, langsung itu individu, yang in natura segala macam, itu tidak terlaporkan setahu saya. Kemudian audit dari akuntan namanya agreed upon procedure. Tidak melihat prosedur, tidak melihat kebenaran substansi dan waktunya sangat-sangat terbatas sekali. Sehingga susah untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga ya tadi pasti laporan itu laporan basa-basi dan tidak pernah mencermikan keadaan yang sebenarnya. Ini terjadi terus. Jadi kalau di awal pemilu sudah begini, sudah tidak bersih, ya kita khawatir hasilnya pun tidak bersih juga. Karena cara memperoleh dananya bisa legal dan bisa juga illegal seperti yang dilaporkan PPATK. Kemudian itu tidak transparan, tidak akuntabel. Dan hasilnya bisa dibayangkan mereka yang menggunakan cara-cara seperti ini, kalau pemenangkan pemilu ya mereka pasti akan mencari-cari dengan cara-cari yang tidak legal juga. Kurang lebih gitu, Mas. Jadi sudah dilaporkan ke KPU Bawaslu dan sudah disidik oleh penegak hukum. Saya tanya terakhir, sudah disidik oleh penegak hukum. Misalnya kasus illegal mining ya, ada nikel di Sulawesi Tenggara, ada di atas tengah. Ini ada kasus-kasus lain juga ya. Bukan hanya illegal mining sebenarnya yang dilaporkan gitu ya. Juga termasuk pidana lain seperti narkotik, korupsi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya illegal mining sebenarnya. Oke. Pak Yudus, jadi kalau melihat hal-hal seperti ini, hal-hal ilegal, kemudian ini mengalir ke kampanye, seberapa serius PPATK melihat dampaknya? Atau juga dari segi hukumnya, Pak? Ya sebenarnya tadi kan disebut oleh Bu Titi ini, dia buat laporan tidak benar ya. Itu sudah ada yang dipalsukan, ada pemalsuan. Pelanggaran pidana umum, pelanggaran undang-undang pemilu tadi melaporkan tidak benar. Kami menganggap ini serius, karena kalau mau pemilu yang jujur ya, bersih ya, kemudian adil ya, dimulailah dari awal. Sejak awal mereka transparan, countable, sumber dananya harusnya sah dan halal-halal sahnya. Tidak pakai sumber dana illegal. Di Indonesia ini, sangat mungkin sekali, pemilu yang penuh dengan money politik, mereka akan mencari dana illegal dengan cara apapun juga, sehingga bisa memenangkan pemilu, baik partainya ataupun individunya. Dan di dalam kasus yang dilaporkan PPATK ini bukan partai, langsung sebenarnya. Lebih banyak individu-individu yang menjadi anggota partai, yang menyumbang kepada partai. Dan kalau jumlahnya besar, biasanya partainya ya partai besar juga ya. Dan mereka pasti meminta sumberan dari calon-calon tadi, dari tokoh-tokoh partai yang mencari uang dengan caranya masing-masing tadi. Ini selalu ada. Apalagi sistem kita banyak dipengaruhi money politik dalam pemilihan ini. Pasti, pasti banyak sekali. Pak Yunus, jadi ketika kita menemukan data seperti ini, atau PPATK menemukan data seperti ini, proses berikutnya seharusnya apa Pak, ketika sudah melapor? Jadi PPATK itu kalau kita umpamakan permainan bola, dia seperti gelandang, midfielder, memberikan umpan kepada penyidik. Penyidiknya kan ada, di situ pengawasan ada Bawaslu, pelaksana ada KPU. Dan penyidik yang lain, seperti dalam konteks korupsi ada kejaksaan, bidan umum, ada kepolisian, semuanya harus diberikan oleh PPATK untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dan sebagian kasus ini, saya sudah tanyakan, sudah dilakukan penyidikan oleh penegak hukum. Tapi, dilanjutkan? Ya, masih jalan, masih jalan. Kita harapkan ini dikawal ya. Dan dikawalnya aparat, bukan saja aparat daerah, tapi begini sama dengan pusat, tim kegabungan. Karena kasusnya besar, berat. Kalau hanya aparat penyak hukum di daerah, nggak kuat dia, nggak kuat. Ini kasus besar. Tokohnya pasti ada yang besar-besar. Sehingga aparat gabungan turun tangan untuk ini. Kita doakan saja, kita awasi, kita dorong, mudah-mudahan penyak hukumnya jalan. Pemilu benar-benar sumbernya yang sah, yang halal, dengan yang tidak sah seperti itu. Oke. Mbak Tidi, jadi kalau misalnya bolanya sekarang sudah dilempar oleh PPATK, bagaimana kita bisa tahu bahwa laporan-laporan ini di follow up atau tidak? Ya, karena media dan publik harus terus bersuara untuk menagih tindak lanjut. Kita bisa pakai ilustrasi, Mas Anggi dan Pak Yunus, di Jepang itu sekarang sedang menyeruak isu soal skandal dana kampanye. Dan di sana soal akuntabilitas dan legalitas dana kampanye, itu sangat penting. Bahkan ketika ada laporan dana kampanye yang tidak dilaporkan oleh sejumlah caleg, itu bahkan diikuti dengan mundurnya beberapa menteri. Jadi, karena tadi ya, dana kampanye ini pintu masuk pada konsep atau kemudian komitmen anti korupsi. Jadi, itu jadi skandal besar di sana. Dan dana kampanye merupakan isu yang mendapatkan perhatian besar, bukan hanya dari peserta pemilu, tapi dari publik. Di kita, terus terang saja kalau kita mengacu kepada undang-undang, setiap dana yang diterima oleh partai politik, kalau untuk kepentingan elektoral, itu wajib dicatat dan melalui rekening khusus dana kampanye. Ataupun kalau dia di luar kepentingan elektoral, harus masuk lewat rekening partai politik. Dan itu semua harus dilaporkan, diaudit. Tapi, selama ini, uang-uang yang beredar itu banyak melalui orang-orang per orang individu yang kemudian tidak masuk lewat rekening khusus dana kampanye ataupun rekening partai politik. Jadi, kalau kita lihat regulasi, banyak keterbatasannya di situ. Tetapi, sekali lagi, kalau komitmen anti korupsi kita baik, komitmen pada pengelolaan negara yang bersih, itu juga kuat, mestinya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Yang anomali kan begini, Mas Agi dan Pak Yunus. Semua mengeluhkan politik biaya tinggi. Tapi silakan bandingkan dengan laporan dana kampanyenya. Laporan dana kampanyenya masuk akal semua. Bahkan rata-rata besarannya di bawah rata-rata. Ada caleg yang mengklaim, mengeluarkan misalnya, untuk DPRD Provinsi 2 miliar, untuk DPR RI minimal 10 miliar. Faktanya, laporan dana kampanyenya tidak mencerminkan itu. Lalu, apakah ada penegakan hukum? Tidak dilakukan penegakan hukum. Alasannya apa? Alasannya, karena itu tidak kemudian tercakup di dalam tahapan kampanye. Uang-uang yang diterima itu di luar periode masa kampanye. Uang yang dilaporkan itu hanya uang yang beredar di masa kampanye. Sementara masa kampanye kita kan pendek. Hanya di antara 28 November 2023 sampai 10 Februari. Jadi selalu digunakan celah. Termasuk juga uang yang beredar di masa tenang, dan juga di hari pemutahan suara, itu tidak masuk dalam laporan dana kampanye. Nah, di situ yang kemudian menurut saya, kita semua harus mendorong aparat untuk tidak hanya bekerja dalam rana pemilu. Instrumen hukum pemilu harus digunakan. Tadi ada pasal di pasal 496, pasal 497, kalau ada laporan dana kampanye yang tidak mencerminkan kebenaran, atau apa yang dicatat di dalamnya adalah informasi yang tidak benar, maka bisa dipidana. Tapi instrumen hukum lain, misalnya undang-undang tidak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya, itu juga harus digunakan sebagai pendekatan kita memastikan betul-betul penegakan hukum bisa dilakukan. Jadi isu ini tidak boleh tenggelam, isu ini tidak boleh tertutupi. Di saat yang sama, kami mendorong sejak lama sebenarnya. Persoalan politik uang itu membutuhkan komitmen lebih dari negara untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai. Karena politik uang bergerak banyak dengan transaksi tunai, dan kita belum punya undang-undang pebatasan transaksi tunai, Mas Anggi. Oke. Mbak Titi, tapi kan ada yang bisa berdalih. Yang bisa menggunakan dalih adalah bahwa ada yang namanya natura, ada yang namanya jasa. Nggak bisa dilaporkan. Ini alasan mereka seperti ini. Apakah ini bisa juga kita kejar? Tapi jawabannya nanti ya, Mbak Titi dan Pak Yudus, kita akan lanjutkan usai jidah. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.